Polisi mengungkap 16 orang terduga teroris yang ditangkap di Sumatera Barat berafiliasi dengan Jaringan Teroris Negara Islam Indonesia atau NII. Kelompok tersebut berencana menggulingkan pemerintahan yang sah hingga berubah ideologi negara hingga aktif merekrut anak di bawah umur secara masif. Mengalami kenaikan 0,26 persen. Mabes Polri memberikan keterangan terkait penangkapan 16 terduga teroris di Sumatera Barat Senin siang. Densus 88 Polri mengungkap 16 terduga teroris tersebut berafiliasi dengan Jaringan Teroris Negara Islam Indonesia atau NII. Para terduga teroris yang ditangkap serentak Jumat lalu disebut berencana menggulingkan pemerintahan yang sah. Dari 16 orang, 2 orang ditangkap di Payakumbuh, 2 orang di Tanah Datar, dan 12 orang lainnya di Kabupaten Damasraya Sumatera Barat. Kelompok yang berafiliasi dengan kelompok NII tersebut juga diduga akan mengubah ideologi Pancasila. Kelompok ini juga disebut melakukan perekrutan anggota secara masif kepada anak-anak di bawah umur. Yang pertama, berkeinan untuk merubah ideologi negara. Yang kedua, memiliki niat untuk menggulingkan pemerintahan yang sah apabila NKRI sedang mengalami caos. Kemudian, melakukan berbagai kegiatan IDA atau latihan alam militer secara rutin. Yang berikutnya adalah merencanakan persiapan logistik berupa persenjataan. Berikutnya, melakukan pengrekrutan anggota secara masif di wilayah Sumatera Barat dengan melibatkan anak-anak di bawah umur. Kemudian, terhubung dengan kelompok teror di wilayah Jakarta. Pada tersangka dijerat pasal pemberantasan tindak pidana terorisme. Dari Jakarta dan Sumatera Barat, tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!